100% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita dan kardinitas Kofia sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi KKR atau total knee replacement Semoga bermanfaat, salam sehat Halo sahabat premier Saya Dr. Muhammad Zaini Spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Premier Jatinegara Komplikasi jantung akibat COVID-19 adalah antara lain serangan jantung atau dikenal dengan sindroma koroner akut atau mengalami gagal jantung gangguan irama dan mungkin mengalami peradangan jantung yang kita sebut sebagai myokarditis Selain gejala COVID sendiri yaitu demam, batuk kering, badan terasa lemas dan ini merupakan simptom tersering pada gejala COVID-19 Peradangan sistemik yang hebat pada COVID-19 akan menyebabkan plak pada pembuluh koroner jantung menjadi plak yang tidak stabil dan terjadi pecah atau rupture sehingga akan menimbulkan proses koagulasi atau pengumpalan darah dan pengumpalan darah atau yang kita kenal sebagai trombus akan menutup aliran darah yang kaya oksigen ke dalam sirkulasi pembuluh koroner jantung Gangguan irama atau aritmia ditandai dengan detak jantung yang biasanya sangat cepat kadang-kadang tidak beraturan dikenal sebagai fibrilasi atrium atau atrial fibrillation karena detak jantung yang terlalu cepat ini menyebabkan masa pengisian jantung menjadi sangat singkat Akibatnya, pembuluh darah yang dipompakan ke seluruh tubuh akan berkurang dan akan menimbulkan keluhan berupa jantung rasa berdebar, sesak nafas, lemas dan cepat merasa lelah Tanda gangguan jantung akibat COVID-19 adalah terjadinya kelelahan yang ekstrim Kelelahan akut dan nyeri dada yang sering dilaporkan sebagai gejala diantara orang-orang yang didiagnosis dengan kerusakan otot jantung setelah seseorang terinfeksi COVID-19 Saat jantung bekerja terus-menerus untuk mengatur aliran darah ke seluruh tubuh maka kondisi ini benar-benar bisa membuat seseorang merasa lelah dan mengalami detak jantung yang tidak normal atau tidak teratur Hal ini adalah salah satu tanda peringatan awal dari masalah jantung Apabila Anda menderita kelelahan kronis dan mengalami detak jantung yang tidak menentu segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut Benar, terdapat berbagai macam gejala long COVID-19 termasuk jangguan irama jantung Virus tersebut memang dapat membahayakan jaringan jantung bahkan pada mereka yang memiliki gejala keringan atau tidak bergejala sama sekali Meskipun terlalu dini untuk memastikannya ada sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal American Association for Cardiology edisi Juli 2020 menunjukkan kerusakan tersebut mungkin saja terjadi secara permanen Seperti penyakit jantung lainnya ada beberapa cara pengobatan gangguan irama jantung Dokter akan menentukan cara pengobatan yang sesuai dengan kondisi yang dialami pasien terutama setelah mengetahui jenis irama yang diterita Salah satu cara untuk menegatkan diagnosa aritmia adalah dengan pemeriksaan elektrokardiogram atau dilanjutkan dengan pemeriksaan halter monitoring bahkan bisa dilengkapi dengan pemeriksaan ekokardiografi Sekian sahabat premier informasi yang kami dapat sampaikan Semoga bermanfaat Salam sehat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!